Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat sebuah tutorial apakah anda bingung saya juga bingung nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat tutorial yang biasanya saya upload via YouTube itu jadi kontak-kontak tutorial itu saya buat menggunakan ini jadi yang seperti yang teman-teman lihat pada layar ini saya sudah ada pada websitenya OBS studio namanya di Open Broadcaster software dengan menginstall OBS ini teman-teman bisa meng-capture semua aktivitas yang kita lakukan pada layar monitor PC atau laptop yang kita gunakan jadi saya bisa membuat 3D kemudian saya bisa capture itu dan saya bagikan ke teman-teman menggunakan ini nah software software ini support semua platform ya Jadi kalau menggunakan Windows kita tinggal klik sini kalau teman-teman menggunakan Mac bisa ini dan Linux semua platform di support Oke silahkan di install dulu di download dulu kemudian di install biasa dan kalau sudah di install tampilannya akan seperti ini Oh ya jadi ini kayak Inception gitu jadi unlimited display Oke jadi ini adalah tampilan dari OBS gitu Oke jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali install pastinya tampilannya enggak kayak gini jadi harus ada beberapa hal yang menurut mesti setting dulu nah yang pertama pastikan audio device kita itu aktif kalau saya saya menggunakan audio device eksternal itu tidak menggunakan yang bawaannya PC jadi saya menggunakan mixer eksternal V8 yang dimana micnya itu menggunakan road video make go nah pastikan kalau misalnya ada perubahan device pastikan ini barnya udah nyala dan kalau misalnya mau ngecek bisa disini di mic input ini ada tombol kalau gear itu di klik kemudian pilih properties nah kemungkinan kalau misalnya ini nggak nyala ini mungkin tidak benar settingannya jadi di klik aja disini pilih input yang mana yang teman-teman mau pakai jadi kalau misalnya pakai bawaannya webcam bisa tapi hasilnya enggak bagus sih nah saya akan pilih yang yang ini mikrofon dari mixer V8 Oke kemudian saya klik Oke lalu kemudian eh selanjutnya menemani harus masukkan source nya dulu dan sini jadi seharusnya kita akan tambahin ya saya akan klik plus disini nah disini ada berapa tipe jadi eh yang saya gunakan ini adalah yang namanya display capture jadi dia akan meng-capture semua yang ada pada display kita nah kebetulan saya menggunakan dua monitor nih jadi nah apabila saya tambahkan satu lagi dan saya akan pilih display capture nah misalnya saya akan Hai mungkin monitor 2 oke dan saya klik oke nah disini saya diseluruh milih nih mau display 1 atau display 2 jadi ini kalau ada dua monitor baru bisa kayak gini jadi kalau misalnya satu ini hanya pilihannya ada satu aja nah jadi saya akan pilih display 2 tuh jadi teman-teman bisa lihat yang terlihat disini ini adalah apa yang tampil pada monitor kedua saya Oke dan ini misalnya saya colok matanya tuh dia kembali lagi menjadi monitor satu ini sama kayak dia perfect sih jadi ada layer-layernya gitu di yang diatas akan untuk punya yang di bawah nah apabila teman-teman mau masukkan misalnya lagi ajar atau masih tutorial apa itu disini muncul videonya kita ya yang ditangkap menggunakan webcam itu bisa banget jadi kita bisa klik disini kita add lagi seharusnya lalu kemudian kita akan pilih video capture device kemudian saya akan klik OK dan disini kita pilih webcam kita jadi pastikan saja teman-teman sudah nyolokin webcam atau kalau dipakai laptop pastikan driver webcamnya sudah terinstall jadi harusnya disini sudah ada ininya nama webcamnya apa tinggal dipilih kalau saya pakai Logitech di saya akan pilih itu Logitech C270 dan simsalabim muncul wajah saya disini lalu disini tinggal saya klik OK saja ini biarin aja ini udah bisa otomatik dia retake dan saya akan klik OK nah ini teman-teman bisa taruh di kunjungan misalnya sini ya saya melihat kamera itu ah disini saya akan kecilin bisa atau misalnya aneh ngeliatnya ke situ nah saya lihat taruhnya sini deh karena saya ngeliatnya sebelah kanan jadi kalau saya ngeliat itu kayak ngeliat tembok nah ini jadi ke situ bisa dikecilin lebih jadi nanti ketika kita membuat buka apapun disini ini akan muncul eh ininya misalnya saya buka word deh ah di word akan muncul di situ tuh nah tanya aku ya disini saya akan buka buat apa yang muncul di sini pada layar saya yang pertama ini di display satu akan dimunculin pada OBS gitu dan kalau misalnya ini ya udah tinggal ngomong aja ini adalah aplikasi word dan kita bisa membuat banyak hal di sini gitu ya jadi seperti itu kira-kira dan ini wordnya saya close ya ah nggak bisa di save nanti dia lari videonya ini bakalan ke folder videos jadi kalau yang menggunakan Windows Windows 10 nih yang menggunakan Windows 10 dia nanti hasil rekaman ini teman-teman bisa cari di folder videos di deskripsi ini klik aja deskripsi kemudian di sini ada folder videos Oke dan ya ini hasilnya eh nggak jadi nanti ketika kita mau eh belum kita publish bisa dibawa ke video editing software saya dulu misalnya mau dipotong-potong bagaimana yang tidak diinginkan bisa dibuang kemudian video ini bisa langsung kita publish bisa digunakan untuk sebagai materi pelajaran bisa sebagai konten YouTube atau bisa live streaming juga bisa sebenarnya ya di sini yang bisa dilihat sini ada kayak tombol start streaming jadi ini bisa digunakan sebagai video capture untuk live streaming tidak hanya offline seperti ini tapi bisa live juga bisa live Oke baik jadi kira-kira itu materi kita untuk kali ini dan mudah-mudahan materinya dapat bermanfaat selamat mencoba dan salam kreatif selamat menikmati